Bahaya sebenernya. Tapi sebenernya kalau misalkan dia ambil Zhang Fei, Dolia, Kaiser. Jadi kayak win-win solution buat Dominator sebenernya. Iya, jadi balik lagi ke game plan yang mau dibawain sama Dominator ini apa nih? Buat draft-nya. Tergantung first pick dari FUT sebenernya. Karena mereka ngelepasin Arling, ngelepasin Yu Huan, Dolia. Jadi otomatis kayak... Yu Huan aja nggak sih? Sebenernya bagusnya lian po, tapi Zhang Fei itu kayak... Zhang Fei, Yu Huan, Yu Huan Arling. Oke, Yu Huan Arling kan emang udah nggak mungkin nge-pick Zhang Fei dari FUT-nya. Zhang Fei masih bisa di third pick, jadi Yu Huan yang utama. Karena Yu Huan Dolia juga termasuk terlalu ngeri sebenernya. Long. Oke, Long bakal diambil. Dan ya kemungkinan lian po juga masih oke, Zhang Fei masih oke. Entah kenapa gue masih tetap lebih suka dari Dominator yang punya Zhang Fei. Harusnya ya. Tapi nggak tau kalau memang dari FUT-nya juga nge- Zhang Fei bisa jadi kunci timat. Uh, tapi Kaiser duluan. Iya, Dolia Kaiser. Iya. Karena Fuzzle Band abis ini. Dan dia pakai hui. Hui. Kalau burning sun arrow ya. Iya, ini... Celestial Melody bisa dipakai ke siapa aja sih jadinya. Dan Zhang Fei. Yang langsung diambilkan oleh Dominator. Ini udah ketebak sih dari Zhang Fei-nya yang mau diambil sama Dominator. Karena mereka nge-ban mulu dan karena nggak mau. Mereka pengen ngambil prio pick. Tapi mereka nggak mau kehilangan Zhang Fei. Jadi takutnya Zhang Fei diambil sama Dominator. Apalagi mau n-mai ya. Ngambil Mai, terus musuh Zhang Fei udah kelar mainnya. Nggak ada Zhang Fei aja mainnya susah tadi. Jadi hitungannya mahal juga ya first pick ya. Karena ngebuang satu slot-nya ya khusus buat Zhang Fei doang. Dan Dolia dapetnya Dolia Kaiser. Dolia Yuhan udah ngeri lagi. Kayak Dolia Kaiser Yuhan bisa tuh. Jadi kayak ngeri aja. Tapi Yuhunnya emang udah jatuh di tangan Dominator sih. Masuk banning face mereka ban. Nah dia mau ini nge. Mau pressure lagi. Karena Hino yang di-ban. Ini hero yang nahan. Tadi minion wave-nya. Kekilirnya gampang banget. Dan perang lamanya susah ya. Perang lamanya. Ini Frost atau mungkin bakal dilepas. Karena Yuhunnya masih versatile banget. Bisa di jungle, bisa di mid lane. Kalau misalkan EVT mau ngelepas Frost. Mungkin aja ada Frost mid. Karena itu juga bakal apa ya. Nyusain hero jalan kaki ya. Model yang Kaiser tuh bisa. Yang namanya itu kedimai sama Winter Isier. Ini kali ini ya. Lu mau pake Hansin atau pake Luna bagus banget. Hansin kayaknya. Hansin oke banget. Hansin kayaknya oke banget buat ini. Tapi dia Augran. Dan ini juga masih versatile. Augran masih flex banget sih. Masih bisa di class lane. Tapi dia ini gak tau ya. Ini nge-spapnya player aslinya. Jadi jajan udah sesuai nih. Oh iya juga ya. El udah pake Zhang Fei. Nge-spapnya. Tapi gak tau. Tapi belum tentu gak flex. Masih bisa di flexin. Bisa jadi dia ngambilnya mid lane. Bisa jadi. Bisa jadi ngambilnya class lane. Karena masih mungkin juga tukeran sama Yuhun. Karena kalau misalkan dari si FUT yang ngambil Byron. Mungkin Augrannya gak bakal di class lane. Tapi kalau misalkan Alain. Alain sebenernya masih bisa nahan-nahan aja ya. Cuma nahan doang. Tapi gak bisa buat nge-kill. Sedangkan Byron kan bisa nge-kill. Lebih ini ya. Powernya lebih kuat di Biron juga sebenernya. Tapi Alain Zia kah untuk FUT? Masih shadow pick Zia nya. Untuk di area mid lane nya ya. Tadi pernah mereka udah sempet hover ke area Angel. Tapi kayaknya mereka butuh Zia buat nge-clear cepet juga di area mid. Mainnya rotasi bareng sama Dolia nantinya. Hansin. Hansin jadinya. Hansin bagus banget disini soalnya. Dia lawan ini juga. Dan menurut gue Alain kombo Dolia sekalipun. Untuk lawan Arli ngeri sih karena kombo dua kali. Cuma masih mending gitu. Arli itu masih tipe-tipe yang bisa nge-kiting-kiting. Ngedote-nge-dote sih. Benar. Dan ini bisa buat nge-kiting lagi. Karena ya Hansin Teng ini lebih kuat. Pastinya. Buat gak mati dia masuk. Ya kan. Dia bisa pake Unrivel Universe Fear nya juga. Ngambil-ngambil Invade juga pastinya. Dan juga nge-proc Invincible Wario dari Kaiser lebih mudah. Ya bisa langsung nge-bypass juga ya. Langsung ke Hoi. Hoi gak punya escape selain flashnya. Jadi bisa jadi ancaman banget buat Hoi nya. Tapi peran Dolia ini sih yang mau aku liat dari Food sendiri ya. Karena di bisnis asal istirahat ini ke siapa aja. Mau ke Hoi oke. Mau ke Kaiser juga oke. Alain juga oke. Jadi cukup banyak sebenarnya pilihannya. Tapi kita mau melihat untuk game yang ketiga. Dominator versus Food. Yang dimana skor satu sama. Berhasil disamakan oleh Food. Jadi Dominator. Mana suara pendukung dari Dominator. Gue rasa dulu dari Dominator mereka masih punya kesempatan yang besar banget. Dengan ngebawa draft yang lebih solid ya. Sebenernya buat teamfight di game ketiganya. Iya. Dan pastinya nih. Bakal jadi bahaya banget sebenernya. Dengan adanya Burning Sun Arrow. Cuman ada Maple Dance sih dari Arly. Jadi kayaknya sebenernya. Agak gak make sense. Dengan dia pengen pake kombo ini. Sedangkan ada Maple Dance yang bisa ngalangin proyektil dari Burning Sun Arrow. Jadi kalau misalkan ada Arly nya di fight yang besar banget. Tiba-tiba bereniskan Arrow nya di Nullify dengan Maple Dance. Sebenernya kombonya gak bakal jalan sama sekali dari FUT. Jadi mau yang lempar ke lane lain mungkin nih. Atau mungkin ke angle lain mungkin nih. Kayak susah-susah banget sebenernya. Kalau ngelemparnya ke Arly. Kecuali kalau dari samping. Gimana Arya gak sadar. Salus ya. Dan kembang di fight lagi kali ini. Dari mid lane. Cuma ada skill-dari kecil aja. Cuma buat bantu nge-clear. Dimana Hansina masih belum ngambil biru ya. Dan emang L nya difokuskan kali ini untuk lebih ngejagain Toshi. Dibandingkan tadi L kan sedikit ngebantuin dari arah Freddy ya. Jadi ya waktu si Freddy main Luna. Si L nya tuh dikirim buat main nama jungle. Sedangkan Toshi nya sendirian. Sekarang Toshi nya bener-bener kayak di babysit banget sama si L. Karena ngambil ini sih. Ngambil invasi juga kan di early dari Dominator kan. Di dua game pertama tadi. Jadi mungkin emang butuh bantuan dari L juga. Untuk nge-cover, untuk nge-zoning. Toshi juga memang sempet join sih. Tapi gak terlalu yang cover-commit banget sebenernya dari Dominator. Sementara di arah early nya kayaknya Dominator udah belajar dari kesalahan mereka. Di dua game pertama. Mereka gak mau yang terlalu jauh banget sebenernya mainnya. Jadi biar gak kehilangan dua pemain di early lagi sama seperti game sebelumnya. Ya mereka main area sendiri sih. Dan sebenernya resourcenya udah bagus. Dia pasti perbutaannya gampang banget. Dan dia punya smite tambahan di jangfe ya. Jadi kayak udah pasti early advantage nya bagus aja sih buat Dominator. Jadi gak perlu terlalu try hard kayak tadi. Buat invasi-invasi di early. Dan kayaknya dari segi laning. Pace nya juga aman-aman aja. Karena gue gak ngeliat kondisi dimana Huoyi bisa menang lawan early. Bakal dimajunya lagi. Maple dance nya udah keluar. Masih ada wave breaker untuk nge-kill ke arah 0307. Cuman itu not a big deal pastinya. Dimana Toshi juga fokusnya buat clear. Bahkan dia level 4 duluan. Bahkan di atas kita lihat chipanks juga dominasi lane nya. Jadi software ini masih kayak di gamenya dipegang sama Dominator. Ya ini gue gak suka mengetik Huoyi nya sih. Gue agak ragu banget sama Huoyi. Agak sedikit susah buat dia survive lawan Hanshin juga nantinya. Dan tipe-tipe combo yang dia mau dengan beringsan ero nya ya. Gampang juga ke counter sebenernya. Ada luang juga padahal yang tadi kebuka ya no ya. Cuman dia lebih prefer untuk ngambil Huoyi kayaknya nih. Mungkin karena combo sama Dolly nya juga sih aku pikir. Ya emang karena Dolly nya ya sih sebenernya. Tapi untuk match ini especially buat match ini jadi susah. Dan backup-an ke arah. Backup-an ke arah ini ya Hanshin nya bakal lompatin dia nih. Susah banget nge-backup ini. Iya harusnya advantage buat Dominator sih. Mereka jadi bisa nge-press buat di arah farm lane nya juga. Dan kayaknya di atas juga harus menunggu blazing cap ya. Dari ala ini ya biar bisa ngedorong ke arah augeran nya. Cuman ini mungkin udah jadi waktu yang terlambat. Dan di bawah juga udah ada setup dari Jeral dan juga Toshi. Masih ada Ode dari arah Ryuga. Coba untuk ngecek semak atasnya. Gimana dari Toshi nya bener-bener free farm banget. Dia digagain dua orang sekaligus. Bagian mid lane mungkin aja ntar levelnya. Bakal dikasih ke arah Kaiser ya. Biar dia jadi front lane banget. Dan udah ada satu bober ningsan ero. Yang gak bisa di utilize pastinya. Gak bisa diambil lagi. Udah di knock up dari seorang Freddy. Maju ke tengah out of storm. Coba untuk dimanjuin. Maple Dash nya keluar. Dan Lost udah ngelugunain satu buah Invincible Warrior. Sedangkan di saat yang sama juga ada pergerakan dari L. Dia mancing banget buat aranya backup dari Dolly. Dan juga Hua itu gak bisa diambil oleh FUT. Karena dia takut. Udah gak kelihatan. Dimana ini si Zangvi nya gak kelihatan. Kalau misalnya kelewat tiba-tiba langsung di outburst pastinya. Iya udah ada backup juga yang cepet ya. Datang dari Dominator. Dan dia remitnya memang hampir ada first blood yang bisa dipegang sama Dominator. Tapi sepertinya dari FUT mereka juga cukup respect. Dengan draft yang dibawain sama Dominator. Mereka cukup club Freddy pun. Di sini dengan hansin nya. Dapetin farm yang well banget sebenarnya. Jadi gak diganggu sama sekali. Jadi bakal langsung menunjukkan objektif. Ke arah Tyrant. Dan masih punya smite juga dari L. Bakal coba divaksa fight kah sama FUT? Enggak. Sepertinya bakal disengage aja. Karena udah ada backup juga yang datang dari arah Toshi. Ini artinya udah bagus banget sih. Tempo nya udah bagus banget. M8 jadi oke. Oke percobaan-percobaan killnya yang gue takut ini kayak tadi nih. Momen ya. Momen tuh kalau tadi dari Dharma ya. Sekarang dari arrow nyasar. Kadang-kadang ada aja. Kadang-kadang. Jadi perhatian buat awareness dari berningsan arrow nya aja buat Dominator. Lama lagi soalnya stunnya. Dan itu cukup banget waktunya untuk di follow up sama main-main foot lainnya ya. Jadi emang harus lebih aware. Tapi Toshi masih main agresif di area bawah. Dan Ryuga juga masih cukup respect. Respect sampai di menit yang kelima belum ada satu first blood yang didapatkan oleh kedua belah tim. Cuma memang objektif saran aja yang tadi sempet mau di kontes cuma gak jadi sama main-main foot. Ini kalau nge-split sebenernya masih unggul banget di area tim Dominator ya. Outburst nya dibuka secara... Mungkin saja sama El atau mungkin mau nangkep ke arah Ryuga tadi. Cuma gak bisa buat diambil lagi sedangkan di area mid lane. Masih ada Andalini Soro gue rasa bakal coba kita fokus ke arah bawah. Udah ada seorang Freddy yang masuk ke arah WoW Yi. Yang gak bisa bertahan lagi Hansin Teng. Gak menerima damage satu pun dan towernya dalam masalah kali ini. Bahkan dari Lost. Dia gak bisa ngebantuin pemain dari A-Beauty kali ini. Bakal dipotong lagi sama El. Dibuka jalannya kali ini. Ditendamkan Vortex Branded Blade Tempest. Masih ditongsi dengan Littlestap-nya. Empat orang bahkan lima sekaligus sudah bermain daerah jungle tim A-Beauty. Dan ini kayak kembali ke game pertama gak sih? Ini WoW jadi makanan nih. Jadi makanan banget bisa-bisa dimakanin mau sama Freddy ya. Dan tadi dia punya Flash sebenernya. Mereka udah tau dia udah pasal banget gak mau pake Flash-nya. Kalau cooldown lebih parah lagi. Next round-nya bakal dilompatin lagi. Iya, tadi sebenarnya Outburst-nya juga bagus banget nih dari El. Lebih ngeprevent kasih space aja. Tapi di area Baulos bakal menahan. Empat memain dari Dominator. Cuma masalah ini Toshi juga udah lumayan berasa dari damage-nya. Ada chip yang juga bisa nge-backup. Universal Low mulai dibuka oleh Snape. Mencoba untuk mengerikan poke damage ke arah Dominator. Cuma gak ada yang koneks sama sekali. Dan tadi bagus banget dari Unrival Spear yang dibuka sama Freddy. Karena udah pasti Hansin Teng dia bakal lebih pede banget untuk nge-dealing damage ke arah satu pemain dari Foot. Betul. Kayaknya ini bakal di-defense dulu bagian mid lane-nya. Di atas juga udah di-split push lagi sama Freddy. Dan ini loh Hansin yang dimainin sama Dominator tuh mereka mainnya safe banget. Mereka nungguin Blood Rage-nya Freddy jadi. Cuma kalau misalkan memang ada moment di mana si Freddy Hansin-nya bisa masuk. Jadi dia bakal coba untuk dapetin kill-nya kayak tadi. Misalkan Hoi dia ngeliat di map-nya. Udah ada beberapa main di atas kayaknya gak bakal ada backup lagi buat Hoi-nya. Karena dapet kill buat Freddy-nya. Dan lebih ke arah mungkin dia lebih pede buat skirm-nya sih sebenarnya. Kalau untuk 1v1 dia masih cukup oke. Tapi untuk team fight besar sebelum ada Blood Rage kayaknya dia bakal ngehindarin hal tersebut. Jadi emang mau nonduan doang tadi. Nolih Hoi juga. Jadi masalahnya gampang banget. Persis banget juga Hoi-nya gampang lagi. Di area yang pas dilompatin ya. Dia gak ngelewatin chance kayak gitu kan. Jadi berat sih sebenarnya dari tim F.U.T pastinya. Karena buat dari tadi kita liat ya. Burning Scenario-nya aja tuh gak ada yang connect gitu. Gak ada yang bisa di follow up. Gak ada yang bisa di follow up. Gak ada yang nge-try doang ya. Gak ada yang nge-try doang. Dan nge-try doang dan nge-try doang. Gak ada yang nge-try doang. Oke lu apalagi punya Celestial Melody. Cuman gak ada hero burst-nya. Karena kan ya bukan hero burst. Dan juga ada Maple Dance yang bisa buat nge-relevy itu. Dan tower akhirnya bakal coba diambil di bagian atas. Ini ada percobaan untuk ke defense juga. Sedangkan di bagian mid lane udah ada Hansen dari Vlady. Yang nge-buy time sendirian. Ini hero jalan kaki bakal dikiting-kiting. Udah ada Unrevolved Spear juga udah keluar. Mount Full Tempo juga bakal memancing lagi pemain dari A.F.U.T untuk masuk. Tapi di segi bawah. Oh ini dalam masalah dia harus nge-buang flash hampir tumbang. Dead at Sunset. Masih ada Autumn Storm. Bakal coba untuk dipukul lagi. Kita sudah lost dengan Invisible Warrior-nya. Conductor of Storm dari Cipengs. Bakal coba untuk masuk ke Masjid Maple Dance. Dan coba untuk melarikan diri. Disengage dari Dominator. Karena ini agak kerugian ya. Karena Novelord yang up pastinya. Iya. Tapi keiting-nya bagus ya Noya. Dari Dominator mereka gak komit. Mereka bener-bener coba untuk nge-buang semua resource. Tapi outburst dibuka. Di area mid kali ini lost. Terjebak di area depannya. Bakal coba ditahan sama Cipengs kali ini. Masih ada path of pacing. Tapi sepertinya Dominator maju lagi dari L. Tapi sepertinya terlalu memaksakan L. Maju ke area depan. Masih punya stamp bed. Cuma masalahnya pemain-main dari Dominator mereka bakal lebih fokus. Untuk ngedapetin tower di area mid-nya aja. Ini gak berani maju nih Wui. Gak bakal berani maju sama sekali. Dari tadi dia gak nge-hit sama sekali jadinya. Dia cuman karena elek kepanis tower aja ya. Tapi artinya bagus banget buat nyolong snap duluan. Tapi overall setelahnya ini di area terbuka. Dia tuh main tower Haging. Kalau gak ada tower sama sekali. Inner udah abis. Mereka gak bakal berani keluar. Karena Wui butuh banget Haging Tower. Dalam kondisi yang yang bikin dia suruh cuma itu. Dan gue rasa itu L sacrifice diri sih. Biar tower tengahnya hancur. Karena kalau misalkan dia sacrifice diri buat tower tengah. Gue masih kasih kayak. Oh ini oke banget. Karena ketika lu udah dapetin tower tengah itu. Pressure Mepa bakal lebih gede lagi. Wui-nya tuh buat main dia punya. Wui-nya tuh bakal lebih kecil lagi. Karena kepress sama main dari Dominator. Dan Tyrant-nya cuma bisa buat dikaiting-kaiting aja. Dia takut banget adanya trap dari tim Dominator. Sedangkan udah keliatan ada Overlord yang diambil. Di menit 8 kali ini. Bakal coba dipush lagi bagian mid lane-nya. Sedangkan dari Hansin Freddy. Masih fokus buat nge-split push. Dan Alain-nya gak bisa nge-buy one-in Augran. Makanya second pick ini lagi-lagi outdraft. Dilakukan sama tim Dominator. Karena akhirnya Alain-nya gak bisa buat nge-mirroring. Ke arah Cipengs atau Augran-nya. Karena mereka harusnya mungkin nge-pick Biron tadinya. Tapi mereka gak expect kalau misalkan Augran bakal ditaruh di kelas lain. Iya. Dan mungkin kayak Hansin-nya juga gak di-expect ya. Tapi kali ini teamfight-nya dibawaskan lagi oleh Food. Mereka mencoba menuju ke area depan. Lost ngebuka satu main Invisible Warrior. David Void mencoba untuk bertahan. Dan selesai ke area belakang masih ada Nanny Xodo. Freddy datang kelihatan versi-versi tadi. Menahan ke arah Lost. Kalian di depannya tumbang begitu saja. Tapi masih bisa mundur. Toshi masih punya Maple Dance. Masih bisa survive Dominator. Memang dari pemain-pemain Dominator. Keliatan sekerat banget tiga pemain. Tapi Food kehilangan Lost. Jadi satu main pergerakan yang mahal. Freddy masih bisa nahan. Root Lurge-nya memang connect. Gak ada tiga pemain. Tapi gak mau troll over comment dari Freddy. Cuma tarik ulur lagi yang dilakukan oleh Dominator. Ini susah keluarnya ini. Dia punya tawar di tengah. Begitu tawar di tengah yang ancur. Mereka bakal dikandangin banget. Pemain-pemain dari FUT sendiri. Dia gak punya cara buat survive-in win-nya. Dia masih punya Flash sekarang. Tapi begitu Flash-nya kepake. Apalagi ini objektif luar otomatis. Mereka gak bakal konten sama sekali. Mereka gak bakal berani perang di luarnya. Dengan kondisi Hui yang gak berani keluar juga. Iya. Damage dillernya bener-bener kurang banget soalnya. Mereka gak ambil yang buat burst damage-nya. Kena stun. Kayaknya gak bakal bisa dikommate juga. Itu Hansinteng yang udah punya Blood Rage. Dan Ryuganya udah mulai keangkap. Dan Ryuga hilang di tangan Toshi kali ini. Tidak ada backup yang baik dari FUT. Udah-udah naga juga di Vanguard. Dan mereka bisa ngambil yang ke Enhanced juga kali ini. Sambil ngedorongin wave mini-nya. Sambil dapetin inner tower bagian mid lane. Bakal little step out to starboard disetup. Untuk melarikan diri juga defense punishment. Sudah dikeluarkan tapi bisa di-dodge oleh Toshi. Dan mereka dapet bonus juga ya tower bagian mid lane. Karena gue rasa ini mereka masih manfaatin dulu. Buat nyicil darah dari tower di bagian bawah. Iya. Petal facing-nya dibuka. Coba untuk nge-zoning. Pemain-main dari FUT bakal fokus. Untuk mahan setidaknya tower di area bawah. Tapi outburst dibuka. Terjemah close di area depannya. Terlalu sakit ini menjadi Toshi. Dan bahkan tumbang close kali ini. Masih mau lebih stamp it maju gara depan dari L. Terkena nongkap tapi bakal ada satu bone tersebut meter. Kill juga dibuka. Oh serang void tapi damage terlalu perih. Damage has been done dari Dominator. Perih di mencoba untuk mundur kali ini. Masih punya blood race juga mencoba untuk maju lagi. Tapi bakal ditahan dengan pergerakan yang begitu baik dari FUT. Cuma Dominator. Mereka pun tidak mau memaksakan. Mereka tahu hanya kehilangan dua pemain itu cukup dari Dominator. Mereka cukup memanis dua aja. Dan mereka percaya kalau misalnya ada satu landing management yang sudah mereka atur. Bakal nge-push ke area kristal dari FUT. Ini objektif luar aja sih. Jadi Enhanced Tower. Enhanced Overlord sama Enhanced Tyrant ya. Mereka bisa ambil. Freddy udah mulai yang Tyrant. Dengan artinya bakal ambil yang Overlord. Dan gue gak yakin ada chance sama sekali buat FUT Contest kalau kayak gini. Mereka udah kalah banget keperan di luarnya. Dan weh gampang banget dilompatin. Mau ke sana udah pasti banget. Ditabrakin sama Freddy. Ya ini gue kayak susah banget ngeliat. Dimana ini condition dari FUT sendiri. Karena emang mereka pengen mainin lagi-lagi ya. Pakai meta-nya Burning Sun Arrow. Tapi itu pun gak ada yang connect. Gak bisa di follow up juga karena gak ada hero burst. Damagenya udah ke outdraft pula. Alignya harus lawan. Alignya harus lawan. Alignya dimana Alignya bisa buat nahan doang. Dan oke lah lu dua kali deh. Tad Sunset lu dapet combo yang oke juga. Dapet Kaiser sama Dolia. Cuman hero-hero dari Dominator bisa kiting semua. Ada Hansin. Ada Path of Passing dari Cipeng. Seru punya Tomb Storm lagi. Ada offburst. Semuanya. Kayak Unending Soru juga pun bisa. Semuanya bisa ngekiting pemain Dominator ini. Ya jadi lebih ini ya. Maksimalin si FUT-nya ini. Supaya ngeluarin aja resource skill-nya. Tapi Path of Passing dibuka. Houyi-nya hilang. Foyt mencoba untuk mengejar ke area Jol kali ini. Tapi sepertinya bukan target yang diinginkan. Outburst mulai dibuka oleh seorang Al kali ini. Mencoba untuk memasakkan masih Unending Soru. Dari seorang Jol. Foyt yang terjebak di area depan. Masih ada Red Sunset yang kedua untuk kundur. Tapi Al foyt mencoba untuk menahan dengan satu bola stempet sempatnya di sisi lainnya. Ternyata Toshi-nya hilang begitu saja. Dan bahkan. Memang ada pertukaran dua pemain dari FUT yang hilang. Bahkan yang ketiga mungkin. Tapi enggak Cipengs bakal coba untuk mundur. Bakal coba untuk nahan lagi-lagi. Masih ada Leaping Xavier. Untuk kasih seal tambahan ke arah Cipengs. Iya tapi kayaknya ada Minion Wave yang bakal masuk lagi juga. Ke arah mid lane menunggu Snape. Dan 0307 yang masih belum. Bakal coba untuk dikommit lagi sama Dominator. Kali ini 3 lawan 5. Masih sulit. Yang disana terbuka. Bakal coba dijijilin. Tapi saya memaksa. Satu Dominator masih ada yang kacang-cang. Dan dua idat terdapat. Satu mau berdink. Santero memukul mundur pemain dari Dominator. Masih belum kelar. Until it's over. Dan bakal coba dimajuin lagi. Anin dik sorongnya masih ada. Ada Meteor Kill juga karena sisi imun. Dari seorang alaik Dead Up. Satu kedua keluar. Memukul lagi pemain dari Dominator. Harus pergi lebih jauh. Dan Freddy akan datang. Menjadi penyelamat dari Dominator. Udah Super Minion Toshi akan datang. Dan juga mungkin aja menjadi last push. Karena Dominator enggak bakal ngasih nafas. Meskipun kita lihat. Ada Overlord. Dia ngeliat Crystal. Enggak mau di-recover lagi. Invincible Warrior keluar. Masih pelan-pelan dikaitin sama Freddy. Dia coba untuk masuk. Dia masih punya ultimate. Block Translator nyala juga masih di Cpex. Dia enggak dia punya tebasan. Coba untuk masuk. Outburst dibuka sama El. Dan Crystal akan hancur sebentar lagi. Di tangan Dominator. Dua. Satu.